Gebiar Manasik Haji Cilik tahun 2023 yang digagas oleh Ikatan Guru Raudatul Adfal atau Igra Kabupaten Kota Waringin Timur dilaksanakan di kawasan Islamik Senter Sampit pada Sabtu 16 September pagi. Kegiatan yang menjadi program rutin tahunan Igra Kota Waringin Timur ini diikuti lebih dari 3.280 orang peserta yang terdiri dari anak-anak dan orang tua murid. Peserta berasal dari 69 Raudatul Adfal dan Taman Kanak-kanak di daerah setempat. Dalam mengikuti kegiatan ini, anak-anak tampak antusias dan bersuka cita dalam menjalani seluruh rangkaian dan tahapan Gebiar Manasik Haji. Ketua Igra Kota Waringin Timur Idawati Radmi mengatakan, Gebiar Manasik Haji Cilik tahun ini diikuti lebih banyak peserta dari tahun-tahun sebelumnya. Peserta tidak hanya berasal dari dalam kota Sampit, namun juga ada yang datang dari kecamatan di luar kota Sampit. Idawati menjelaskan, Gebiar Manasik Haji Cilik dilaksanakan tidak lain adalah untuk mengenalkan kepada anak sejak usia dini tentang rukun Islam kelima, yaitu menjalankan ibadah haji. Untuk kegiatan kami hari ini, Gebiar Manasik Haji Cilik yang kami laksanakan ini adalah merupakan program kerja Igra yang kami laksanakan setiap tahunnya. Mudah-mudahan setiap tahun itu bisa terlaksana dengan baik. Dan ada pun jumlah peserta antara anak, guru, dan orang tua berjumlah 3.280 orang. Sedangkan tujuan kami yaitu memperkenalkan kepada anak didik kami, baik dari RA, TK, TK Islam, maupun PAUD, memperkenalkan sejak dini mengenai Manasik Haji ini, karena Manasik Haji adalah termasuk rukun Islam yang kelima. Dan harapan kami adalah supaya Igra akan lebih maju lagi dalam memprogramkan program kerjanya yang akan datang. Dan juga kami mengharapkan support dari pemerintah daerah, baik itu dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dan khususnya kantor Kementerian Agama. Gebiar Manasik Haji Cilik ini mendapat sambutan positif dari kantor Kementerian Agama setempat, termasuk oleh Bunda PAUD, Kota Waringin Timur, pasalnya pembelajaran ibadah haji kepada anak tidak hanya diberikan secara teori, namun juga praktik melalui Manasik Haji Cilik. Kegiatan keagamaan dinilai penting untuk menjadi fondasi bagi anak dalam menjalani kehidupan di masa mendatang. Kami wakili dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur mengapresiasi sekali yang sangat positif, yang sangat bagus sekali kegiatan gebiar Manasik Haji Cilik yang dilaksanakan oleh Igra bahwa memang salah satu program utama dari Kementerian Agama adalah adanya Manasik Haji. Ini karena termasuk dalam rukun Islam yang kelima, sehingga menjadi pembelajaran kita, memberi pembelajaran bagi mereka di waktu kecilnya. Menjadi kondisi utama untuk melanjutkan pengenalan dia dimulai waktu masa kecil ini. Ketua Bunda Paut Kabupaten Kementerian Agama Timur memberikan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada Igra yang mana hari ini telah melaksanakan gebiar Manasik, yang mana ini adalah kegiatan yang setiap tahun yang dilaksanakan. Nah, yang mana kegiatan ini memang seharusnya diajarkan sejak dini, yaitu di Paut itu ada enam fondasi yang harus Bunda-Bunda Pautkan yang menanamkan kepada anaknya. Termasuk ini, salah satunya itu mengenalkan nilai agama, yang mana ini adalah termasuk rukun yang kelima, jadi agama Islam. Gebiar Manasik Haji Cilik oleh Igra Kota Waringin Timur, rencananya akan terus dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Evaluasi juga dilakukan agar ke depan kegiatan serupa bisa terlaksana dengan jauh lebih baik.